selamat menikmati Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nista'inu ala umuri dunya wal din Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha ila Allah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Adada kulli harfin kutibahu yuktabu abadal abidin wa dahrad dahilin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim Wa al-nab'a wa al-antifaa wa al-mudhaqarat wa al-tadhikir Wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hata ala tamasuki Bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa adhi'a'il al-hita wa jilala al-khair Ibti'a'a wa jillahi wa amarratihi wa kurdihi wa tawadhi minallahu ta'ala Kali ini kita memulai aktivitas dan rutinan selasa keliling Yang mana di pertemuan sebelum Ramadan kita telah menghatamkan kitab hadith nurun iman Dengan harapan mudah-mudahan apa yang telah diterangkan oleh rasul salallahu wa alaihi wa sallam Dari yang kita baca memberikan perubahan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik Lebih sempurna dan kita harapkan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan Memberikan kemanfaatan dan keberkahan buat kehidupan kita Keluarga kita, keluarga tetanggah kita Dan umat-umat Islam pada umumnya amin Allahumma Kali ini kita akan membahas kitab syarah kutuful falihin Syarah kitab kutuful falihin ini ditulis atau dirangkum oleh salah satu siswi Dan guru pengajar di daruzahra tarim hadhramud Di kitab Sebetulnya kutuful falihin ini hadith-hadithnya Cuplikan dari Riyadus Salihin Riyadus Salihin adalah kumpulan hadith yang dikumpulkan oleh imamun nawawi Nah kutuful falihin ringkasan Cuplikan dari Riyadus Salihin Sebagai mana kitab mukhtarul hadith Yang kita baca sebelum nurul iman Itu cuplikan dari hadith Shifa'us Salihin Kutuful falihin cuplikan dari hadith Riyadus Salihin Kemudian disarahkan Oleh salah satu siswi dan pengajar di daruzahra Yaitu beliau seorang putri dari seorang ayah yang bernama Sa'id bin Mahfud Muhaifud Jadi putranya Kalau bahasa kita Bapak Sa'id Bin Mahfud Muhaifud Diawali Dengan mengutip hadithnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini kalau kita belajar hadithnya Imamun Nawawi Yang Arba'in Nawawiya Arba'in Nawawiya Beliau juga mengutip beberapa hadithnya Rasulullah Dan beberapa hadith itu pernah kita sampaikan Di awal pembukaan Mukhtarul hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Di dalam sabdanya ini Mendoakan Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang mendengarkan hadith Lalu Mengamalkan Tapi yang mendengarkan Mengamalkan Lalu menyampaikan kepada yang Yang lain Sebagaimana di dalam hadithnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nambarallahu Alaihi Wasallam Nambarallahu Alaihi Wasallam Nambarallahu Alaihi Wasallam Siapa yang didoakan seseorang tadi itu mendapatkan cahaya Mendapatkan kebahagiaan Yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang mendengarkan makolati Ucapanku Sabdaku Faballahu ha Lalu ia menyampaikan Perkataanku ini Sabdaku ini Kamah Sallam Sebagaimana ia mendengarkannya Jadi tidak dilebih-lebihkan Apalagi salah Di dalam menyampaikan Tidak sesuai Dengan yang dimaksud Tidak Sama Yang dimaksud A Kemudian dia mendengarkan Disampaikan Sama dengan Maksudnya A Karena ada orang yang Disampaikan A Kemudian Dia menyampaikan ke yang lain B Salah mengartikan Salah paham Dan itu terjadi Nah itu terjadi Makanya kalau mendengarkan itu Yang benar-benar mendengarkan Agar dapat menyampaikan Sesuai apa yang kita Nah itu para ulama Berkata Ehfad Ahsan Matasma Yang kamu catat Yang kamu tulis Itu yang terbaik Dari apa yang kamu dengar Yang terbaik Dari apa yang kamu pahami Jangan menulis Sesuatu yang kamu Ini Kamu ragu Kamu ragu Seperti itu apa Enggak yang menulis Jangan ditulis Kenapa Bisa membuat Penyesatan di kemudian Saat itu mungkin Kamu nulis Tapi kamu sendiri ragu Seperti itu apa enggak Tulisan kamu ini Ketika kamu meninggal Mungkin dibaca oleh anak Mungkin nantinya Dibaca oleh Cucu Atau Cicit Dan semisalnya Nah ini kalau Apa yang kamu tulis itu Tidak sesuai Maka kesalahan akan Terus terjadi Dan itu yang didoakan Alain Rasulullah Bersinar cahaya Wajahnya Menyenangkan Itu adalah orang Yang mendengarkan Sabdanya Rasulullah Menyampaikan Sebagaimana Yang ia Menyanyi Tidak merubah Tidak mengurangi Apalagi Menyalah Farupa Muballerin Au Amin Sami Mungkin Yang menyampaikan Itu Allah Lebih Paham Lebih menerima Sami Daripada orang Yang Gak hadir Yang gak hadir Yang mendengarkan Dari Yang hadir Terkadang Lebih Memahami Lebih Daripada Yang itu diperantakan Untuk disampaikan Kan Serta Di Doakan Lah Hadis ini Atau Di dalam kitab ini Diawali dengan Hadisnya Rasulullah Kita baca Bersama-sama Sebagaimana Biasanya An-Abi Hurairata Abdurrahman Bin Sakhar Radiyallahu Anhu Kala Kala Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Suarikum Suarikum Walakin Yanthuru Ila Gulubikum Wa A'malikum Rawahu Muslim Hadis yang pertama Dari sahabat Abu Huraira Radiyallahu Sebagai mana kita ketahui Abu Huraira Ini Bernama Abdurrahman Bin Sakhar Abu Huraira Hanya Sebuah Julukan Kita boleh Memberikan Julukan Kepada orang Tapi Jangan Julukan Yang buruk Kalau Julukan Yang buruk Itu Dilarang Oleh Allah Sebagaimana Di dalam Firmannya Bitsalismul Fusuku Ba'dal Iman Waladana Bazubil Alqab Bitsalismul Fusuku Ba'dal Iman Ada pun Julukan Yang baik Julukan Yang Bagus Malah Dizaman Nabi Itu Setiap Bahagak Pemiliki Julukan Terkadang Yang dikenal Namanya Tapi Dikenal Julukan Kita pun Yang hibut Dalam Secara Kebanyakan Mengetahui Julukannya Daripada Nama Abu Huraira Abu Huraira Nama Jangan Kita Betahui Jadi Kalau kita Membaca Hadis Rasulullah Baru Kita Tahu Ternyata Namanya Abu Huraira Yang lain Seperti ini Mereka Hanya An Abdi Abdillah An Abdi Abdurrahman An Um Abdillah Dan yang Misalnya Tidak 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 Disebutkan Namanya Siapa Itu Abu Huraira Siapa Itu Abdurrahman Kalau Kita Membaca Hadis Atau Membaca Sejarah Baru Kita Mengetahui Oh Namanya Bulan Oh Namanya Bulan Dan yang Sebagainya Nah Boleh Kita Memberikan Julukan Tapi Julukan Yang Baik Itu Sifat Atau Semizang La Abu Huraira Julukannya Namanya Abdurrahman Bin Sahab Sebab Dijuluki Dengan Abu Huraira Beliau Sendiri Bercerita Untuk Agni Lu Yomad Hilatan Fitung Nah Pada Sebuah Hari Beliau Membawa Hucing Hilang Baginya Bagi Orang Dijuluki Dijuluan Dijuluk Bawa Mbak Hucing Para Ani Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Nabi Melihat Aku Nabi Melihat Kok Ada Yang Gelantum Atau Berat Beda Dengan Bermikian Satunya Lalu Kita Hanya Sama Nabi Mahal Apa Yang Ada Bilangan Bagi Katanya Beliau Hero Bocing Lalu Nabi Menatakan Ya Aba Bola Hero Baik Ayah Ya Aba Hero Intinya Walhasil Dari Situ Beliau Dijuluki Dengan Abu Hurairah Beliau Ini Masuk Islam Pada Tahun Peperangan Khaybar Lalu Selalu Melazim Nabi Dimanapun Nabi Berada Nabi Berangkat Nabi Keluat Nabi Duduk Abu Hurairah Selalu Bersama Nabi Bagaimana Kalau Kita Duduk Dengan Orang Orang Yang Nabi Dianjurkan Dengan Duduk Itu Bisa Memberikan Kemanfaatan Yang Sangat Bisa Walaupun Dia Tidak Berbicara Apapun Dianjurkan Oleh Rasulullah Jalisul Kubaro Bagaimana Juga Wasyafnya Luqman Kepada Putranya Jalisil Ulama Wazahim Hum Biru Batai Duduk Dekati Ulama Jangan Jauh Dari Mereka Sehingga Kedekatannya Itu Dicontohkan Disitu Nempel Luqman Jadilah Kamu Orang Yang Karena Dekat Dengan Mereka Itu Walaupun Dia Tidak Berbicara Apapun Itu Bisa Menggugas Semana Dalam Beribadah Dalam Kebaikan Dan Justru Kalau Kita Tidak Berteman Dengan Mereka Tidak Duduk Dengan Mereka Apalagi Dengan Yang Salah Ya Kita Males Malas Oh Teman Kita Asik Game Ya Ikut Main Game Oh Teman Kita Asik Putar Muter Jadi Itu Asik Putar Foto Jadi Asik Putar Foto Upload Ini Asik Terus Gitu Tapi Kita Berteman Dengan Mereka 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 Dianjurkan oleh Rasulullah Untuk duduk Dengan Orang Yang Tepat Agar Bisa Gak Ikut Bisa Menyaksikan Tapi Kita Enggak Yowes Hilang Pergi Pergi Sudah Gak Ikut Yowes Gak Melihat Gak Tanya Kita Benar-benar Merasa Gak Ada Yang Hilang Dari Kita Padahal Sesuatu Yang Sangat Mulia Hilang Dari Kita Kalau Sohaban Mereka Bekerja Meninggalkan Nabi Tapi Gak Semuanya Ada Yang Bersama Nabi Kalau Sekarang Ada Sif Ada Sif Ada Sif Yang Para Sohabat Membuat Sif Ganti Yang Kerjanya Malam Mereka Bersama Nabi Yang Kerjanya Pagi Bersama Nabi Malam Nah Itu Kemudian Mereka Saling Tanya Dan Saling Memberikan Informasi Yang Dilakukan Yang Dibaca Ini Nabi 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 Datang Kecil Nabi Dapat Kecil Sehingga Walaupun Mereka Tidak Bersama Nabi Seperti Bersama Pertama Sehingga untuk bersama Nabi selalu ini Yang itu benar-benar dimanfaatkan oleh Nabi Bisa bersama Nabi Bisa Bisa Bosen Dan bedanya lain sebagainya Tapi kalau meninggalkan buwu untuk keliling Bagi makan atau yang marah Bisa tapi tinggal Buku untuk kalian tidak bisa Jadi waktu yang bisa dia lakukan bersama Nabi Itu beliau termasuk salah satu sahabat Yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi Sehingga dikatakan Beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi itu Sebanyak 5.374 hadis 5.374 hadis 5.374 hadis Nah beliau meninggal Di kota Madinah Pada tahun 57 Hijriah Usia yang kurang lebih 78 tahun Nah beliau ini berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam syabda Innallaha Layan buru Ila suarikum Dalam riwayat Innallaha Layan buru Ila ajsamikum Dalam riwayat Innallaha Layan buru Ila ajsadikum Jadi ada Ajsamikum Ada Ajsadikum Artinya azam Innallaha Layan buru Ila ajsamikum Atau ajsadikum Karena ajsam Kata banyak Kata tembanya Jusmu Ajsam Kata tembanya Jasam Artinya Ajah Atau Fisik Sesungguhnya Allah Tidak pernah melihat Kepada fisik kalian Walaila suarikum Dan juga tidak pernah melihat Rupa kalian Maksudnya Bentuk fisik Bentuk rupa Itu bukan tempat menilai Karena itu Allah tidak melihat Allah tidak pernah menilai Kepada seseorang Melalui Bentuk fisik atau rupa Bisa kita Kita manusia Menilai orang itu Bagi bentuk Fisik atau rupa Yang nyari calon istri Yang dicari apa Menilai apa Menilai apa Cantik rupanya Bentuk fisiknya Menilai dari situ Bagi Sepanyol Sepanyol Itu yang dinilai Sebaliknya seorang perempuan Menilai seorang Alang-alang yakin Jadi apa Jadi Ganti Tentang 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 Jadi Menilainya Secara tapi Allah tidak menilai dari bentuk fisik yang dinilai oleh Allah itu adalah hati dan amal perbuatan hati dan amal perbuatan tidak ganteng tidak putih tidak cantik, tidak seksi tidak bersih, tidak rapi, tidak haru tapi hatinya bersih amal perbuatannya bagus nilainya 100 nilainya bagus diusir sama orang dihina dibilang gila dibilang stres dan semisanya gak ada orang yang mengatakan dia ini orang yang hebat senak omar itu juga diperintahkan oleh rasulullah untuk mencari west sampai bertahun-tahun pada musim haji cina omar itu ngomongkan siapa yang dari daerah ini siapa yang dari daerah ini sampai disebutkan daerahnya west siapa yang dari negara A siapa yang dari negara ini provinsinya A siapa yang dari provinsinya ini siapa yang dikotanya ini kecamatannya ini sampai selesai selesai sampai desa atau kecamatannya west cina omar tanya kenal gak kamu dengan west orang-orang di daerah itu juga lainnya di west siapa west west yang ada di daerah karmunya adalah orang yang gila orang yang kotor aku gak tanya kepada kamu macem-macem darinya aku tanya kenal apa gak tahu apa gak yang ada ya hanya itu yang nyari ini apa kami rumput ini persidian mungkin kan persidian nyari utang beca ada ceritanya ada yang dikari sama persidian apa kaya orang kaya pembisnis sukses dicari sama presiden tentu apa mendukung stres atau sebetulnya atau mendukung apa yang akan dilakukan dalam pekerjaan dan yang lain sebagainya dan dicari ini presiden nyari orang yang kumu orang yang lucu yang bahkan dikenal orang yang stres itu penilaian manusia tapi penilaian Allah ya sukses orang yang mulia serang yang istimewa kenapa? karena dia adalah orang yang sangat mulia berbagi kepada orang suanya dan hatinya tidak memiliki apapun kepada orang orang yang mengatakan dia stres puas gak dendam puas gak marah dan puas memaafkan gak pernah puas itu kemudian menghinakannya bahkan puas itu hatinya merasa hina merasa hina bahkan merasa lebih hina dari anjing dia belum pernah dia juga mau mengambil makanan di kas makanan yang dibuang orang ada anjing ngomong puas ini pada anjing kalau kamu kalau aku bisa melalui sirot selamat dari sirot berarti aku lebih baik dari kamu dalam arti sekarang aku gak baik lebih baik dari kamu terbilang juara hati nah ini yang dilihat oleh Allah hatinya amalnya bukan jenis bentuk visi lupa bodi jangan lupa hati jangan lupa perbuatan loh hatinya buruk amal perbuatan yang gak bisa hati dan amal perbuatan ini serasi sepasang sebagaimana Rasulullah bersabda kalau hati itu rusak rusak semua utapannya rusak pandangnya rusak paling hanya rusak perbuatannya tapi kalau baik baik semuanya hatinya baik pandangannya baik gak mungkin dimilai orang buruk dimilai orang baik yang dimilai orang baik yang diucapkan pun yang baik yang baik seguduh itu hati yang itu dikatakan yang dulu bila ku lubi pun ku amali kenapa ini seguduh orang yang hatinya baik amal perbuatannya hatinya buruk amal perbuatannya buruk buruk lah us hatinya baik perbuatannya baik perbuatannya baik ucapannya baik begitu juga yang lainnya karena itu Rasulullah pernah mengisahkan dengan mengatakan ataqwa hal karena Rasulullah ketakwaan itu disini artinya dalam hati bukan dalam sesuatu yang gohir tapi hatinya bukan tetakwa itu itu bukan tetakwa tetakwa itu seakan-akan orang yang orang tapi itu yang masih mau melakukan jadi walaupun tidak melakukan dan semisal tapi itu itu yang yang dilihat adalah hati sehingga dikatakan selamat wajib bagi kita menerhatikan hati sifatnya dikursikan dari setiap sifat yang terkelak menghidiasinya dengan setiap sifat yang terutama karena hati tersebut kelihatan orang Allah memadang manusia itu bagaimana oh ini baik oh ini buruk tetap terlaksan amat amat tergantung pada dikursikan pahala dan dikursikan dikursikan tergantung pada tergantung pada ikhlas di mana tempat dalam kita melampang maka kelihatan kata tidak walaupun kita melampang atas kelihatan dikursikan dikursikan tapi dalam hal ini tidak hai 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 khusyuk tempatnya dimana Hai rasolak itu dilihat dari gayanya ruput gayanya ruput Hai gaya-gaya tapi dilihat dari khusyuk nah khusyuk takut takdun itu semuanya tempatnya digelam segala yang membuat hati kita rusak dulu gelap itu harus kita bilang seperti perempuan yang merawat wajahnya tubuh jerawat bagaimana atau tubuh bekas jerawat bisa menghilangkan terkadang sampai operasi mengeluarkan biaya yang besar memuduki lecet yang ada di semakinnya seperti itu kita untuk itu lagi kita ada lecetnya kita harus bersihkannya menghilangkannya karena ini tempat dilihat dan tempat penilaian Allah dan kita harus dalam sebuah bersihkannya kita harus mengatakan ada kakibat wawah di sini wawah alat hotel baca nama YouTube hanya di wajah beli mengatakan wajib bagi kamu membersihkan hidupan dari kotoran dan 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 kita mohon pada Allah semoga-moga Allah mengisi hati kita dengan cahaya dengan cahaya dengan cahaya Islam dan mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah yang segera ke orang yang segera sehingga Allah s.w.t memberikan kepada kita rahmatnya hijayahnya amin Allahumma amin wa s.w.t wa s.w.t terima kasih dengan terima kasih